hai 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 welcome back to youtube channel Gravler di video kali ini gua bakalan sering-sering santai tentang apa tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komennya ya Makasih Oke sekarang gue lagi suka tentang sering-sering santai lagi ya Jadi ingetlah ada pasir-pasirnya ya pasir-pasir dimana gua lagi pengen bikin tutorial maka gua akan terus-terusan bikin tutorial untuk berapa lama kalau misalnya gua lagi pengen bikin review tentang suatu barang gua akan bikin reviewan barang untuk beberapa lama terus aja nge-review barang itu dan saat ini gua lagi pengen sering-sering santai lagi ya oke sering-seringnya tentang apa ya tentang marahnya laki-laki yang sayang itu kayak gimana sih marahnya laki-laki yang sayang itu tidak keras dan kasar sebab dia sadar bahwa hati dan perasaan perempuan itu sangat halus sekali sehingga dia tidak akan tega melihat perempuannya patah dan terluka sehingga dia memilih mengalah daripada bersikap kasar dan emosi dia lebih memilih diam saja sambil menahan emosinya lebih stabil marahnya laki-laki yang benar sayang itu tidak akan sampai menjatuhkan mencampakan apalagi mengamuk dan memukul sebab dia sadar bahwa perempuan adalah untuk dijaga dan dilindungi sebab dia sadar bahwa harga diri laki-laki terletak pada sikap dan perlakuannya kepada pasangannya kepada istrinya jika laki-laki kasar sikap yang akan menjaga keluarga dengan siapa yang akan menjaga keluarga dengan baik siapa yang akan mempertanggungjawabkan terhadap hal-hal dalam kebersamaan siapa yang akan memperbaiki dan memimpin kehidupan rumah tangga dan siapa yang akan memberi nafkah lahir dan batin untuk pasangan jika laki-laki sayang tak mungkin dia marah berlebihan kepada perempuan apalagi sampai membentak merendahkan dan menampar sebab sikap seperti itu bukan mengarahkan bukan memperbaiki bukan juga mendampingi tetapi justru menakutkan sehingga perempuan bukan malah lebih baik tetapi justru tambah cemas dan takut marah pasti ada sewaktu-waktu tetapi jika tidak dikontrol emosimu bisa jadi kebiasaan yang membuatmu sering bersikap galak dan ganas sehingga kepada pasanganmu sendiri kamu menginterogasi menghakimi lalu memukuli karena kamu merasa tak pernah salah atau tak pernah merasa kurang dalam memahami pasanganmu marahnya laki-laki yang hatinya penuh dengan cinta dan sayang itu tetap stabil tak sampai berperilaku kasar jikapun sangat marah paling dia memilih diam atau menjauh sebentar untuk meredakan emosinya sebab dia sadar dia laki-laki harus bisa lebih dewasa daripada perempuan kalaupun perempuan itu salah ya diperbaiki dan diarahkan dengan sikap yang dewasa membimbing dan membina apalagi cuma kesalahan biasa tetapi jika itu kesalahan yang tak bisa dimaklumi seperti selingkuh atau mendua mungkin akan lebih baik ditinggalkan saja jika dirimu merasa sudah tak kuat dan tak mampu melihat kebiasaannya oke gimana sering-sering santainya gue kali ini sebelum gue pamit tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen and see you in the next video bye bye